Sebanyak 29 bintang di Pundak Purnawirawan Pati TNI dan Polri ikut bertempur di Pilkada atau Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2024 dari pihak pasangan calon yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju yakni Atmat Lutfi dan Tad Yassin Maimun. Dengan fakta ini, menjadikan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2024 merupakan perang bintang TNI-Polri. Hal ini pun membedakannya dengan daerah lain yang ikut dalam Pilkada Serentak tahun 2024. Andika Perkasa yang merupakan mantan Panglima TNI akan berhadapan dengan mantan Kapolda Jawa Tengah. Andika Perkasa merupakan pensiunan jeneral bintang 4 TNI sedangkan Atmat Lutfi merupakan pensiunan jeneral bintang 3 Polri. Dalam hal ini, setidaknya ada delapan pensiunan jeneral TNI dan Polri yang tergabung sebagai tim pemenangan pasangan calon Atmat Lutfi Tad Yassin Maimun. Kedelapan Purnawirawan tersebut diumumkan sebagai bagian dari tim pemenangan di Semarang, Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024. Jika ditotal, maka ada sebanyak 29 bintang di pundak mereka dari pihak tim pemenangan Ahmad Lutfi untuk mengeroyok bintang 4 yang dimiliki oleh Andika Perkasa. Berikut ini deretan Purnawirawan Jenderal TNI Polri yang ikut menjadi tim pemenangan Atmat Lutfi Tad Yassin Maimun. 1. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Anto Mukti Putranto yang mengkoleksi bintang 3 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Anto Mukti Putranto menjabat sebagai ketua tim pemenangan Atmat Lutfi Tad Yassin Maimun. Beliau juga merupakan asisten khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo Subianto juga merupakan ketua umum partai Gerindra yang masuk sebagai salah satu partai pengusung Ahmad Lutfi Tad Yassin. Yang kedua, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdul Rahman yang mengkoleksi bintang 4. Posisi Dewan Pembina diisi oleh Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdul Rahman yang pernah menjabat sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Darat pada periode tahun 2021 sampai tahun 2023. Selain itu, Dudung Abdul Rahman juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pindad selama dua tahun yakni di tahun 2022 sampai tahun 2024. Di tahun 2023, beliau pun pernah dikukuhkan sebagai Guru Besar Manajemen Strategis di Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta. Saat bertugas, Dudung Abdul Rahman pun pernah bersitegang dengan anggota DPR RI, even di simbolon. Yang ketiga, Jenderal TNI Purnawirawan Bibit Waluyo yang mengkoleksi bintang 4. Masih di posisi Dewan Pembina, ada nama mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat periode tahun 2002 sampai tahun 2004 yakni Jenderal TNI Purnawirawan Bibit Waluyo. Tidak hanya pernah mengisi jabatan militer, Bibit Waluyo juga pernah menjadi Gubernur Jawa Tengah pada periode tahun 2008 hingga tahun 2013. Yang keempat, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman yang mengkoleksi bintang 4. Tidak hanya Jenderal TNI, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman pun ikut menjadi bagian Dewan Pembina Tim Pemenangan Lutfitat Yassin. Diketahui, Sutarman pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri periode tahun 2013 sampai tahun 2015. Yang kelima, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Aridono Sukamto yang mengkoleksi bintang 3. Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Waka Polri yakni Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Aridono Sukamto juga masuk sebagai Dewan Pembina Tim Pemenangan Lutfitat Yassin. Aridono Sukamto juga pernah menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLTK Polri yang menggantikan Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian yang saat itu ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri. Sebagai PLTK Polri, beliau menjabat dalam kurun waktu 9 hari yakni terhitung tanggal 22 Oktober sampai tanggal 1 November 2019. Keenam, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bakti Agus Fajari yang mengkoleksi bintang 3. Masih pada posisi Dewan Pembina, ada nama Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bakti Agus Fajari. Beliau pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Darat atau Wakil KASAT pada periode tahun 2021. Yang ketujuh, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Toto Nugroho yang mengkoleksi bintang 2. Sebelum pensiun, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Toto Nugroho pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat. Beliau kemudian dimuntasikan sebagai Patimabes TNI Angkatan Darat dalam rangka pensiun. Yang kedelapan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Nugroho Widiotomo yang mengkoleksi bintang 3. Pada posisi Dewan Penasihat, Tim Pemenangan Lutwitat Yassin, ada juga nama Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Nugroho Widiotomo. Jabatan terakhir beliau sebelum pernah tugas adalah sebagai Panglima Komando Daerah Militer 2 Sriwijaya. Nugroho Widiotomo juga pernah menjadi Komisaris PT Teknologi Militer Indonesia. Dengan fakta-fakta di atas, maka sebanyak 29 bintang di pihak Ahmad Lutwitat Yassin mengeroyok bintang 4 yang dimiliki oleh Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Silakan memilih dan jangan anarki. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.